Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, negara memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan layanan publik, baik itu barang, jasa, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik yang disediakan pun harus yang sesuai dengan standar yang berlaku di negara tersebut, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang prima. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan pelayanan publik. Untuk menjaga pelayanan publik tetap prima, upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik pun terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan adanya lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat melaporkan pelayanan publik yang kurang memuaskan. Salam saudara, jumpa lagi di bincang kanal, kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi. Kali ini kanal KPK berada di kantor Ombudsman Republik Indonesia. Ya sedang ngapain ya kita di sini ya? Kita akan berbincang lebih lanjut mengenai apa itu pelayanan publik yang prima dan apakah ada hubungannya dengan anti korupsi. Karena itu bersama saya Kristalina telah hadir Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Profesor Amzulian Rifai. Saya lebih suka memanggilnya dengan Bapak Amzulian. Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, segar kayaknya ya? Insya Allah selalu harus segar ya? Selalu harus segar. Pak Amzulian kita mulai saja pertanyaan pertama mungkin ya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Seperti apa sih secara singkat mungkin ya? Tugas dan fungsi di bentuknya Ombudsman? Ya, tentu kalau kita bicara tentang Ombudsman, maka acuan kita adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran negara dan pemerintahan atau sederhananya terhadap seluruh kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan pelayanan publik ya, termasuk BUMN, BUMD, PHMN baik yang ada di pusat dan di daerah yang sumber pendanaannya itu baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN dan APBD. Oleh karena itu sesungguhnya boleh dikatakan tidak ada lembaga negara dan pemerintah yang lolos dari pengawasan Ombudsman dalam hal pelaksanaan administrasi. Saya ingin bertanya, seperti apa layanan publik yang prima? Apakah ini susah untuk diwujudkan di Indonesia, Pak? Iya, semestinya kalau pelayanan publik prima itu idealnya seragam ya di seluruh dunia ya. Saya katakan tadi, pelayanan yang prima itu tidak boleh bersifat diskriminatif. Ada jangka waktu yang pasti, ada di dalam perurusan. Ketika kita bicara pelayanan publik, kita bicara Republik Indonesia loh. Jangan tol ukur itu hanya Jakarta, nggak bisa. Keberhasilan atau kota-kota besar saja. Pelayanan publik ini dikatakan prima dan baik ketika itu baik di seluruh Indonesia. Apa komentar Bapak mengenai tim Saber Pungli? Efektif nggak Pak sebenarnya? Tentu kita mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli ya. Terutama di dalam upaya katakanlah mengemahkan Satgas Tugas ini sampai ke daerah-daerah kabupaten dan kota. Walaupun saya katakan karena persoalan kita pada orangnya, Satgas tentu sudah berupaya maksimal. Dan ia disebut Satgas itu karena tidak permanen. Nah persoalannya adalah karena ini tidak permanen, jangan-jangan perilaku untuk tidak melakukan Pungli itu juga tidak permanen. Artinya dia akan sirna dengan sendirinya ketika Satgas ini hilang. KPK juga bertambah tahun sepertinya sudah melakukan banyak OTT dan lain-lain. Tapi tetap juga marak seperti itu bahwa di pelayanan publik juga tetap terjadi pemerintah korupsi. Harusnya bagaimana Pak? Saya yakin institusi lainnya KPK, Komisi Disial dan seterusnya itu adalah dalam upaya merubah Republik ini menjadi lebih baik. Yang pertama, Ombudsman Republik Indonesia tentu concern dengan apa yang terjadi saat ini, terutama sesuai bidangnya adalah pelayanan publik. Kami akan terus berupaya membenahi diri karena banyak juga yang bilang, Prof, bagaimana soal anggaran ya, Ombudsman ini termasuk anggaran yang sangat kecil. Tetapi tentu saja saya sering katakan kami tidak pada posisi mengeluh. Kami pada posisi bekerja secara maksimal karena kami akan tunjukkan terlebih dahulu sebagai lembaga yang dapat amanah dari pemerintah. Oleh karena itu saya yakin kalau semua kita, apapun profesi kita, apapun jabatan yang kita miliki, itu dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri setidak-tidaknya bekerja sesuai dengan tupoksi yang dia miliki, saya yakin pada akhirnya Republik yang kita cinta ini bisa menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang karena Indonesia memiliki berbagai kelebihan yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh negara lain. Hanya tentu saja bagaimana orang Indonesia betul-betul bisa menjelma menjadi karakter yang disiplin, karakter yang percaya diri, karakter yang jujur, dan akan sangat kuat ketika kita sampai ke karakter-karakter pribadi tadi juga menjadi orang yang Pancasilais. Saya pikir demikian. Closing dari Pak Auzulian. Terima kasih sudah berbincang dan menyediakan waktunya untuk kanal KPK. Anda bisa menyaksikan kami di kanal.kpk.go.id dan jangan lupa follow Twitter kami di atkanal.kpk. Saya Kristalina Undur Diri. Salam. Demikian beragam Kompas News Bangka Blitung hari ini. Saya Meita Janiarti, mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka Undur Diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Bangka Blitung setiap pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.